Enggak peduli seberapa kecil kekuatan, tidak peduli seberapa lemahnya engkau hari ini, enggak peduli seberapa kekuatan. Ketika Tuhan berkata, aku yang menyertai engkau, maka itu cukup saudara. Penyertaan Tuhan adalah kunci kemenangan di dalam kehidupan kita. Jangan takut tahun depan akan terjadi apa, pastikan engkau berkata Tuhan, sertai aku, sertai aku Tuhan. Sebab tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak akan pernah maku. Jangan sombong dengan hidup kita saudara, libatkan Tuhan dalam segala perkara. Gideon berkata, aku gak mampu, kaumku yang paling kecil, aku yang termuda, aku tidak punya kekuatan, tapi cukup berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi aku yang menyertai engkau. Berapa kekuatanmu hari ini? Kita semua orang-orang yang tidak punya cukup kekuatan untuk mengatasi persoalan di hidup ini. Kita semua adalah orang-orang yang tidak mampu untuk melihat ke depan apa yang akan terjadi. Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai hidup. Katakan Tuhan, asal engkau bersertai, itu cukup. Sebab penyertaan Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup. Penyertaan Tuhan yang akan membuat kita menang menghadapi setiap situasi. Ketika kekuatan kita habis, kita gak bisa apa-apa. Dan kita memang tidak punya apa-apa. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.